Kapal cepat yang mengangkut puluhan tenaga kesehatan di sapu ombak dan nyaris terbalik. Para tenaga kesehatan tersebut akan menuju ke sejumlah desa terpencil di Kelimuri, Seram bagian timur Maluku. Beginilah perjuangan para tenaga kesehatan yang akan menuju desa terpencil di Seram bagian timur Maluku. Ombak besar menghantam kapal cepat yang membawa para nages menuju sejumlah desa di Kecamatan Kelimuri. Akibatnya kapal cepat hampir terbalik. Puluhan nages ini berangkat dari puskesmas Kecamatan Kelimuri dengan tujuan memberikan pengobatan gratis, pemeriksaan ibu hamil dan juga vaksinasi. Mereka akan menjangkau wilayah desa Afang, desa Likuratu, desa Walang Tengah dan desa Datang. Setelah selamat dari hantaman ombak, para tenaga kesehatan ini lalu berjalan kaki sejauh 15 hingga 20 km. Tentu kami akan selalu untuk memberikan pelayanan maksimal. Tentu memang dengan kondisi yang ada, yang bisa kami lakukan di wilayah-wilayah daerah terpencil, daerah yang aksesnya agak sedikit jauh, kami akan menempatkan tenaga-tenaga nages di daerah yang ataupun kita punya pustu yang ada. Ada berapa pustu yang kami akan siapkan. Perjuangan para tenaga kesehatan menjangkau darah terpencil, patut pendapat apresiasi tinggi. Bertaruh nyawa mereka lakukan demi memberi pelayanan kesehatan bagi warga pedalaman. Dari Saram Bagian Timur Maluku, Chris Belseran, Fitrian Sasima-Sima, TV One mengabarkan.